Ratusan buruh dari kawasan Kabupaten Bandung dan Sumedang melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak Omnibus Law. Para buruh yang tergabung dalam Forum Rakyat Menolak Omnibus Law atau Formo melakukan unjuk rasa sejak pagi sehingga mengganggu lalu lintas di kawasan Ranca Ekek dan Cilenyi. Demonstrasi dimulai pada pukul 9 pagi dengan menutup jalan raya Ranca Ekek yang mengarah ke Bandung. Para pengunjuk rasa kemudian melakukan long march menuju terminal bayangan Cilenyi. Para peserta unjuk rasa yang tergabung dalam Forum Rakyat Menolak Omnibus Law atau Formo terdiri dari gabungan serikat buruh yang berasal dari Kabupaten Bandung dan Sumedang juga kelompok tani agra wilayah Jawa Barat dan elemen mahasiswa. Aksi demo memperingati setahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin juga berlangsung di sejumlah daerah. Di Bandung, Jawa Barat sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Wilam Nasution. Selamat siang, Wilam. Bagaimana suasana unjuk rasa satu tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin di sana? Selamat siang, Rizki. Memang para buruh ini sudah berkumpul sejak jam 7 pagi di jalan raya Ranca Ekek dan ini menimbulkan kemacetan sejak pagi tadi. Dan jalan dari arah Garut atau Ranca Ekek menuju ke kota Bandung tepatnya menuju ke gerbang Tol Cilenyi ini ditutup dari pagi tadi. Dan ini mereka mulai berjalan pukul 9, kemudian pukul 11 mereka sudah sampai di terminal bayangan dan terus melakukan orasi-orasi hingga saat ini. Dan saat ini para buruh sedang berusaha untuk dapat masuk ke gerbang Tol Cilenyi untuk dapat terus menyampaikan aspirasi mereka terutama untuk menolak omnibus law seperti itu. Dan saat ini tentu saja yang terlihat adalah kemacetan lalu lintas yang terjadi di kawasan Cilenyi ini kemudian di mana arah kendaraan yang berada dari depan saya ini tidak bisa lurus menuju ke arah Jatinangor atau Semedang sehingga diarahkan kembali ke kota Bandung berikut juga dari arah Nagrek juga atau arah Garut menuju Bandung ini terambat seperti itu sehingga untuk beberapa saat dari pagi hingga tadi ini diberlakukan kontravo oleh pihak kepolisian dan saat ini para buruh memang masih melakukan aksi unjuk rasa dan nanti aksi unjuk rasa ini akan dilakukan selama 3 hari dan mereka melakukan tuntutan, ada 11 tuntutan yang diajukan kepada pemerintahan tidak hanya menolak omnibus law tapi juga dalam pertanian seperti itu. Dan ini juga dilakukan tidak hanya oleh para buruh yang berada di kawasan Bandung dan Semedang terutama di Rancai Kek yang memang terdapat banyak pabrik tapi juga diikuti oleh elemen mahasiswa dan petani yang ada di kawasan ini dan ini juga akan berlangsung kalau seperti kita lihat riski yang terjadi ini tidak jauh berbeda seperti demo yang dilakukan pada 6 hingga 8 Oktober lalu di mana mereka akan berusaha masuk ke Gerbang Tol Cilenyi tapi kemudian akan dihadang dan kita harapkan akan seperti itu sehingga Gerbang Tol Cilenyi hingga saat ini masih bisa dilalui dan para buruh kemudian akan berputar untuk kembali pulang ke arah Rancai Kek seperti itu riski. Ya Wilam, kemudian terkait juga dengan arus lalu lintas yang tadi terganggu di Gerbang Tol Cilenyi ini sampai kapan kontraflow pada hari ini akan diberlakukan dan seperti apa rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan karena mengingat aksi ini tadi Anda katakan akan berlangsung selama 3 hari? Ya riski untuk saat ini memang Gerbang Tol Cilenyi masih terlihat sangat padat sehingga kendaraan harus melewati demonstrasi yang ada di Bundaran Cilenyi ini pihak jasa marga sudah menyiapkan antisipasi di Gerbang Tol Cilenyi di mana pada kilometer 148 jika memang terjadi kepadatan mereka akan melakukan exit darurat seperti itu sementara itu untuk dari arah Tasik Malaya atau Garut yang menuju ke Gerbang Tol Cilenyi atau Bandung ini bisa melalui dua alternatif yang sudah disediakan oleh pihak kepolisian yaitu melalui Cicalengka, Majelaya, kemudian menuju Solokan Jeruk atau alternatif kedua adalah melalui Parakan Muncang, Pamulihan, Lanjutinangor ini memang sudah diarahkan oleh pihak kepolisian agar kendaraan yang memang biasa melalui jalur ini dialihkan dua jalur alternatif itu riski baik Willem Nasution melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas